Intro Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel Dan ini adalah hari ketiga Dalam lanjutan kita di tour pramusim Road to Glory Carrier Mode FC24 bersama Trainer Rovers Dan di hari ketiga kali ini kita akan tour ke Australia Yaitu Benua Asia Setelah dua negara sudah kita lalui Yang pertama Jerman, yang kedua Norway Dan kita dapat hasil yang cukup bagus Dan di episode ketiga kali ini kita akan tour ke Australia Akan menghadapi Adelaide United Central Coast Mariners Newcastle Jet Dan juga Western United Dimana gue mau kasih hasil review dari tiga pertandingan kita Eh sorry, dari dua negara yang sudah kita lalui Delapan pertandingan Ini dia hasilnya Di Jerman kita empat pertandingan Menang sekali, dua kali imbang Dan satu kali kalah Yaitu kalian bisa lihat hasilnya Menang 3-2 lawan SC Freiburg 2 Lalu imbang 0-0 menghadapi SC Verl Imbang lagi menghadapi Borussia Dortmund 2 Lalu kita di kalahkan di laga penutup Menghadapi FC Lubek 2-1 Lalu kita ke Norway Menghadapi tim-tim di Liga Norwegia Yang pertama kita menang 2-1 lawan Sanderford FC Lalu yang kedua menang 4-1 atas Al-Sund FK Lalu menang 3-2 atas FK Haugesund Lalu menang 1-0 menghadapi Tromsøil Jadi perfect di Norway kemarin Empat pertandingan, empat kemenangan Dimana kalian bisa lihat sendiri Kita bisa bantai-bantai itu pada saat lawan Al-Sund Jadi para pemain lagi top perform banget pada saat itu Dan tersisa dua negara yang perlu kita lalui Dan di episode ini kita akan turuk ke Australia Jadi udah gue buat Dan ada yang mau gue kasih tunjuk ke kalian Terkait real face dari Amar Berkic Yuk kita masuk ke FC 24 Gameplay untuk main di tour pramusim di Australia Let's go Oke dan kita sudah masuk di My Tournament Dimana gue udah buat juga ini grupnya Jadi kita akan menghadapi Adelaide United Central Coast Mariners Newcastle Jet Dan juga Western United Dan untuk jadwal Di pertemuan pertama kita akan menghadapi Newcastle Jet Di pertandingan kedua akan menghadapi Western United Di pertandingan ketiga akan menghadapi Adelaide United Dan di pertandingan penutup kita akan menghadapi Central Coast Mariners Dimana ya kita Harus bisa kejar dimana gue udah dapet 5 kemenangan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan Jadi masih tersisa 8 pertandingan Kalau mau perfect kita tembus 12 pertandingan kemenangan At least Maksimalnya itu Ya maksimal sih Kalau bisa 8 sisa pertandingan kita menang Terus Kalau mau diminimalin ya 7 menang 1 imbang atau 1 kalah pun gak apa-apa Jadi at least kita udah kunci 5 kemenangan Butuh 7 kemenangan lagi At least maksimal ya Terus ini dia Yang mau saya kasih ke kalian Dimana Amar Berkic sudah mendapat real face Dan thank you banget buat Rizky Nugra yang sudah membuatkan real face nya Ya ini dia Jadi Ya di luar dugaan sih dia Emang Kenal gue juga Kalau kalian mau Apa namanya Mampir ke channelnya Gue taruh di Deskripsi linknya Jadi Dia konten kreator FC24 juga Yang ngebuatin real face nya Amar Thank you banget pokoknya Ya Dan Bisa kita langsung lihat nanti di Gameplay Untuk real face aslinya Dan disini gue udah buat seperti biasa 2 formasi utama kita 4-1-2-1-2 white Dan 5-2-2-1 Walaupun di pertandingan 4 pertandingan kemarin kita di Norway Yaitu kita pakai formasi 4-1-2-1-2 semua Dan perfect sekali Jadi sudah mulai Pakem Untuk formasi dan cara gameplay juga Dan Jadi kita bisa langsung masuk ke pertandingan pertama aja ini Menghadapi Newcastle Jets Dan Untuk bintangnya disini gak ketahuan sih Jadi Untuk Tim terkuat disini Yaitu Newcastle Jets sih kayaknya Yang terkuat Kalau ada Eh Adelaide United deh Untuk tim terlemah Yang kekuatannya sama Kayak treadmill lovers ya Western United Jadi Pertandingan pertama kita bakal Menghadapi Newcastle Jets Untuk jersey Aman lah Mereka pakai jersey home mereka Oh ini jersey way nya Home nya dia Seperti ini Lalu untuk settingannya 5 menit Difficulty ultimate Ya bola udah aman Untuk formasi 4-1-2-1-2 Tim utama aja ini bisa turun dulu Walaupun Ya Walker sudah balik ya Setelah kemarin cedera Dan Sebenernya Wood ini Bagus banget Kalau dia gue mainin di LM sih Kemarin bagus bekali kan Cetak 1 goal 1 assist Jadi itu bisa jadi opsi Nanti Wood kita bisa Masukin ke Left midfielder Lalu di depan tetap Sounder sama Jolie Yang gue pasang Di belakang ya sudah pasti Hapner sama Turnbull Ya Jadi langsung saja Ini sudah aman semua Oh ini Apter sama Morris nya Get into the box Yuk Pertandingan pertama kita Di tour pramusim di Australia Menghadapi Newcastle Jets Semoga bisa Dapat hasil yang maksimal Walaupun Dari awal gue udah gak Menjanjikan Kalau menang menang dan menang ya Jadi ya Nothing to lose aja Jalani dan Yang pasti sih Dapet nih Kekuatan Buat nanti kita ngejalanin Di tour pramusim Eh sorry Di career mode gitu loh Ya Gue belum ya Apa Matiin nih Apa namanya Komentatornya Sekaligus kita lihat Line up pasti Dari Newcastle Jets Mereka pakai formasi 4-4-2 Di depan ada Bu Hagiar Lalu ada Stamatelo Paulos Ini pemain Yunani udah pasti Lalu di 4 Pemen tengah mereka ada Clayton Taylor Di kiri Di tengah ada Timin sama O'Neill Lalu di kanan ada Daniel Stins Di belakang ada Mau Ragis Di left back Nata Kansar Lalu di kanan ada Ingham Dan keeper mereka Michael Weyer 5-9 ratingnya Ada Justin Fidik Ini anaknya Fidik Bukan nih Ada Costa Grozos Ada Thomas Aquilina Ada Archie Goodwin Jason Bertomier Ini 6-7 Tapi gak dimainin ya Ada Carl Jenkinson Dan Rian Scott Oke Ini gue gak tau Pasti ada yang masuk ke Timnas Australia sih Jadi Let's go Kick off Babak pertama Tremler Rovers Versus Newcastle Jet Di Day 3 Tur pramusim di Australia Selamat nyaksikan Let's go Tremler Rovers Oke kita didukung kembali Dengan hadirnya Walker di tengah Sebagai gelandang pengangkut air Oke sabar Kasih sentuhan-sentuhan Manis dulu aja Morris Saunders True ball itu Dapet Aye Oke Sal passing Dan agak panik juga itu Masih dapet gak Oke bola keluar Dapet Henry Saunders Dipotong oleh Nata Ada Henry Akselerasi Kasih ke tengah Oh dapet Morris Saunders Shoot di kaki kanan Saunders Goal pembuka Di menit ke delapan Saunders 1-0 Tremler Rovers Unggul atas Newcastle Jet Kesalahan passing Pemen belakang mereka Nah itu dia Diambil oleh Morris Dan Saunders sangat kosong Onside Awal yang baik Pam Sangat keras sekali Gagal di halal Keeper mereka Ini dia Calon penyerang utama Dari Tremler Rovers Hervey Saunders Semoga ini menjadi Pembuka yang bagus Dan kita bisa Dapet perfect lagi Di Tour Pramusim ketiga kali ini Dapet lagi Saunders Morris Ada Walker Jolie Walker lagi Kasih ke tengah Oh ada Apter disitu Shooting kaki kiri Apter Good save Weyer Mendominasi sekali Ini kita Hendry bakal ambil corner Bisa nih Jolie ya Kemarin bisa tuh Dia di Norway Dapet goal dari Heading Henry Gagal Taylor Bantu defend Bantu defend Stat emotif Pulus Megi Oh hampir Tangkepannya Gak lengket Tondus Dulu-dulu darah Oh dapet Morris Ada Norris Support Oh iya Kebaca Leon Ayo Fokus Norris Jaga Hapner Fokus aja Fokus Hapner Thank you Walker Hendry Hendry tackle Dari belakang Kartu merah gak sih Jangan sampai Cederal lah Please Kartu kuning Daniel Steins Volker Sounders Aduh Lepas Norris Gak siap Dia Press Oke Good Turnbull Dulu-dulu darah Dapet Prop Aftar Morris Aiii Morris kayak Gak siap Main Gitu Ingham SK O'Neill Bagus Kali Walker Hapner Hendry Didelay oleh Aftar Bagus Trouble Aftar Ada super Dari O'Neill Dipotong oleh Nata Kasih bola Jauh lagi Waduh Si Norris Yang duel Good job Norris Morris Morris kali ini Melayu bersaip Kiri Waduh Bener nih Gak siap Main Morris nih Oh Ropef Terdapet Kasih Ketengah Julie Pressing Let's go 2-0 2-0 Roberts Unggul Atas Newcastle Jet Credit pass Buat Orp Aftar Berhasil Ambil Bola Dan Bam Finishing yang sangat baik Dari Jolie Kaki Kaki kiri Sangat tenang Boy 2-0 Mantap Sudah Sudah dilakukan T-Mins O'Neill Press lagi Press lagi Turnbull Lewat O'Connor Good Defense Masih Dapet lagi Tapi Taylor Moragis Bawa Bagus Hendry Aduh Dipotong oleh Moragis Oh Moragis Itu Back Kiri Mereka Oke Halftime Dan 2-0 Keunggulan Sementara Buat Turnbull Roberts Kalau bisa Dapet Lincit Slow day At the office Stamate Low Polos Pemain terbaik Sementara Harvey Sounder Sama Rob After Sebentar Ngebug Ya Taylor Bayang-bayangnya O'Connor O'Connor Lewat O'Connor Kalian Dapet Nice Harvey Sounders Aduh Jolie Lepas Bolanya Press Grumbull Lewat Stamate 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 Paulos Trenge yang cukup bagus Corner buat Newcastle Jet Di menit 50 O'Neill Bakal ambil Oh Kasih pendek Dia Shooting Shooting dari luar kotak Penalti Oh Maggi Siap dia Oke Mulai Perform ini Newcastle Jet Bertomier Masuk Top After Mengawal Timmins Dapet After Jolie Ya Bagus Delay Hapner Henry Rob After Lebar Kiri Bagus Kali Kepada Norris Oke Ada Charlie Jolie Harvey Sounders Henry Kasih Ke kanan Ada Rob After Shooting Kaki kanan Waduh Dapet Yes Tahan dulu Menit 60 Ini Menit 60 Sip Terganti pemain Dulu Boy Oke Kayaknya Bisa sih Masuk Amar Terus Walker Kita agak Drop Dulu Masukin Morris Disini Terus Hawks Masuk Ya Mary Bisa Eh Morris Bisa kita Eh Jolie Aja Deh Mary Masuk Terus Wood Ganti Norris Satu Lagi Taylor Ganti Sounders Kali Ya Gak usah Dih Yarni Aja Ganti Turnbull Oke Lima Pemain Masuk Ini dia Amar Dengan Reface Barunya Waduh Bahaya Bahaya Selanggaran Untung Tidak Kartu Aman Lagi Kemana Dia Saunders Dapat Morris Aduh Di tackle Tidak Pelanggaran Venata Wood Dapat Nah Lolos Hawks Terlalu nusut Passingnya Oke Salah Pasing tuh Amar Dapat Nice Regan Henry Wood Hawks Kasih ke Regan Henry Aduh Out Out Oh Dapat Anjir Nata Amar Defense Horagis Dia Bingung Gitu Loh Pemain mereka Mau masuk Lewat Mana Oke Kangkar Masuknya 76 Hapner Oke Pengamatan Yang Bagus Connor Wood Hawks Sepada Henry Morris Oke Amar Kasih ke Saunders Saunders Kasih ke Amar Shooting Kaki Kanan Hawks Offside Oh Offside Oh iya Oke Iya Jelas 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 banget Memang Juliarni Aduh kalah duel Bagus Habner Amar Morris Ada Amar Amar Saunders Regan Henry Come on Game 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 83 Henry Berhasil Membawa Keunggulan Buat Term Rovers 3-0 Ada Second Second pass Second assist Amar Si Saunders Asis Mantap Satu gol Satu assist Saunders Padahal Bukan kaki Terkuatnya Henry Dia kan Kaki Kiri Ya Emang Whitfoot Minimal Bintang 3 Supaya Aman Yuk Tinggal Jaga Clean Sheet Ini Wih Kebuka Itu Tengah Bang Oke Wood Jaga Wood Bertomier Bertomier Masih melebar Untungnya Jenkins kan Masuk Sama Grozos Oke Mereka Udah Naik Sekali Pressure Yarni O'Connor Lebar Ke Hapner Kanan Lagi Amar Regen Henry Duel Aduh Morris Kejauhan Ngasih ke Bagus Mary Defense Hawks Wood Regen Henry Morris Lepas Lepas Kontrol Oke Dapat Clean Sheet Kemenangan Kita Dapat 3-0 Kayaknya Sounder Layak Jadi Man of The Match Pertanyaan Pembuka Menghadapi Tim-tim Dari Australia Kita Berhasil Clean Sheet Dan Dapat Satu Kemenangan 3-0 Regen Henry Satu Gol Oke Kalau dari Segi Match Fact Kita Kalah Di Babak Kedua Memang Tapi Dari Segi Skor Kita Bertambah Gol Lalu Pemain terbaik Harvey Sounders Sudah Pasti Dengan Satu Gol Satu Asis Lalu Regen Henry Satu Gol Rob Apter Satu Asis Jolie Satu Gol Terus Yang Asis Itu Sounders Morris Sama Rob Apter Jadi Langsung Saya Update Untuk Excel Dan Di Apa Namanya Gue Bakal Kasih Lihat Di Akhir Episode Oke Dan Sudah Gue Update Untuk Kemenangannya 6-21 Kemenang terbaik Sounders Oke Kita Masuk Ke Pertandingan Kedua Dan Kita Akan Menghadapi Western United Dimana Di hasil Pertandingan Lain Western United Juga Kalah Dari Adelaide United 1-0 Dan Central Coast Mariners Belum Main Jadi Masih 0-0-0 Semua Dan Mari Kita Lanjut Ke Pertandingan Berikutnya Menghadapi Western United Tentu Ini Beberapa Pemain Harus Kita Drop McGee Bakal Gue Ganti Sama Robson Lalu Wood Starter Hapner Gue Drop Sama Huken Hull Kali Kasih Kesempatan Dari Awal Hupner Tetap Gue Bawa Norris Gue Drop Sama Lick Sama Bilohuan Lick Ditambah Ditambah O'Connor Stay Dia Sounders Gue Coba Istirahatin Deh Ganti Taylor Lalu Henry Stay Morris Gue Drop Sama Hawks Huken Huken Kane Kali Huken Bawa Ganti Look Morris Dia Bakal Bisa Dapet Starter Apa Nggak Nih Kalau Mau Gini Eh Nggak Udah Stay Aja Dia Terus Gue Nggak usah Bawa Hoopner Kalau Gitu Bawa Ken Nah Ya Begini Dah Yuk Oke Aman Kita Pake Jersi Putih Menghadapi Western United Dan Gue Juga Belom Apa Nggak Lihat Pengen Tahu Liganya Australia Seperti Apa Sekuat Itu Coba Saya Cek Ken Dia Dari State Municipal Ya Ini Jatuhnya Markas Mereka Sih Nggak Ada Di Votmob Nih Australia Lig Apa Liganya Udah Selesai Nggak Tahu Sih Oke Kita Cek Dulu Lena Pasti Mereka 442 Michael Rus Di Depan Bersama Rukavi Aduh Namanya Ribet Banget Tadi Aja Si Pemain Yunani Sulit Sekali Nyebut Nikita Kita Sebut Nikita Laya Michael Rus Nikita Ada Danzaki Dari Jepang Kayaknya Ada Lustika Wah Ini Bagus Bagus Ratingnya Bro Bahkan Ada Yang Yentuh 70 Daniel Penha Ini Muka Muka Orang India Oh my god Bagus Banget Cuy Ada Connor Kanter Kanter Otol Terus Ada Kane Fidmar Jacob Tread Dan Ada Dua Pemain Yang Ratingnya 70 Ridsen Rizden Sama Penha Lalu Keeper Mereka Matthew Sutton 56 Ratingnya Ada Tomoki Imai 66 Lachlan Wells 66 Ben Garuccio 67 Menarik Sekali Ini Lawannya Berat Gue Pikir Western Tim Terburuk Kayaknya Dari Statistik Tapi Tidak Ternyata Ya Atau Gue Salah Lihat Oke Kickoff Bopak Pertama Western United Versus Trenber Rovers Di Pertandingan Kedua Kita Tur Pramusim Di Australi Selamat Musikan Let's Go Trenber Rovers Dan Zaki Dapet O'Connor Rob Apter Bagus Bisa Keluar Dari Pressure Trenbul Kali ini Gue Duetin Dengan Hoken Hull Wood Bagus Jolly Lebar Ke Taylor Ada Rob Apter Taylor Aduh Dipotong Pastinya Backup Yang Bagus Dari Apter Turn Ball Hoken Hull Hawks Regan Henry Jolly Taylor Dipotong oleh Vitmar Walker Regan Henry Shooting Ke Kanan Henry On target Pertama Kenapa Nggak Pakai Kaki Kiri Kaki Terkuat Apatah Bisa Lu Itu Ruang Kosong Sekali Nah Itu Dia Terbuka Good Safe Henry Kasih Ketengah O'Connor Come On Goal Pembuka Lewat Kesalahan Defense Mereka Juga Karena Nggak Aware Keberadaan O'Connor Dan Dual Bola Udaranya Nggak Ada Yang Dapat Dari Pemain Mereka Regan Henry Satu Asis Nggak Si Atau Itu Asis Si Hawks Karena Ada Sedikit Sentuhan Dari Hawks Juga Tadi Gol Pembuka Dari Lee O'Connor Menit 13 Oke Fokus Terus 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 Waduh Waduh Danzaki Ada Ada O'Connor Conner Turnbull Turnbull Taylor Wah Disikat Le Vitmar Dapat Nice Taylor Taylor Oke Tunggu super dulu Nice Apter Walker True Bull Fuel Hawks Nggak Dapat Aduh Nggak Dapat Hawken 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 Ngapain Bro Aduh Offside Nggak Thank you Propson Offside Oke Reflectnya Bagus banget Itu si Propson Hah Kenapa Offside Bener Nggak sih Tapi itu Goal Kick Atau Udah Out Propson Lebar Kiri Ada Connor Wood Potong oleh Turget Residen Dapat Hawks Yuk Jolly Jolly Oh Lewat Akselerasi Taylor Placing Nggak Nggak Masuk Terbuka ruang Loh Padahal Gue pikir Si keeper tuh Pergerakan Udah Se-40 tuh Ternyata Masuk Ternyata Tidak Otole Aduh Aduh Ayo Kelamaan Kemana Dia mau Masuk Jaga Hugen Hul Bagus Wood Hugen Hul Dapat Nice Dapat Wood Sounders Eh Jolly Sorry Hawks Onside Itu Oke Jolly Hawks Jolly Shooting ke kiri Oh Diblocking Waduh Lepas lagi Wah Berhasil Dia Teman Teman Waktu Di Bapak Pertama Oke Halftime Jars Fokus Itu Mainnya Loh Apa yang Nggak Lihat Waktu Satu Gol Dari Okaner Bertahani Nggak Jedak Coba Coba Kayak Gini Defense Soalnya Terlalu Dalem Gimana Caranya Dia Udah Coming On Defense Kok Tidak Ada Masalah Harusnya Yuk Kickoff Bobo Kedua Western Versus Transfer Roberts Hoken Hul Ini Berasa Banget Hoken Hul Pastinya Jelek Turnbull Rup Hap Ter Kebaca Oleh Fitmar Regan Henry Kembali Kebelakang Lagi Walker Jolly Taylor Ah Diambil Oke Thread Kuat Ya Lepas Wood Nah Dapet Oke Hoken Hul Jolly True True Pas Oke Hawks 6 menit lagi Kita harus ganti pemain Hawks Placing Uh Pergerakan yang sangat apik dari Josh Hawks Melewati dua pemain Boy Loh liat Set Placing Ih Ikhlas banget Anjir Itu tipikal winger yang cut inside yang sangat bagus 2-0 Josh Hawks Menggandakan keunggulan Menit 56 Aduh 4 menit lagi harus ganti pemain sih Dapet Ayo Eh Salah Salah Sorry Sikat aja Sikat aja Wih 60 bro Aduh Malah gak bisa clean shitnya Gapapa sih Ganti pemain Maksudnya Cok Selama banget Dipegang bola sama dia loh Oke Paling begini sih Morris Amar Tohawk Setup ya Taylor Tarik Saunders Walker Kita drop Kita drop sama Can Satu lagi Oh House Ganti aja deh Meri Mary Jadi Jadi lifeback sama redback Gue ganti ya Jadi gak fokus gara-gara mau ganti pemain loh Ngebak Ngebak apa itu bro Ya Animasi keepernya begitu Turget Target Lululululululule Kayak takut monopis bola anjir Oke Amar masuk Oke skor menipis Woken Hull Oke Yang gaya bermainnya kayak Kobe Mainu Sounders Ah diambil target Lewat lagi Fokus Tutup Mar Ya good Kain dapet Target Turnbull Oke nice Mary Sounders Ada Amar di kanan Super dulu Nice Okaner Amar Kane Wah bingung dia terlalu jauh masuknya Sounders Oke Oke Amar Cuti kaki kiri Amar Let's go 3-1 Cetak goal akhirnya Amar Setelah absen berapa pertandingan Gak cetak goal Di pertandingan perdana dia cetak 2 goal Dan ini goal ketiganya dia di tour pramusim Kaki kiri lagi padahal Weak footnya dia 2 bintang Ini dia real face nya bro Thank you Risky Sudah dibuatin ini real face nya Bahkan real face muka saya aja belum jadi loh Order di Ya itulah pokoknya Dia pembuat real face Katanya sih 2 hari cuma ya Sabar aja berhubung belum dimulai juga kan Episode 0 nya Jadi yaudah sabar aja Dapet Amar Jolie Amar lagi Okaner Amar Kane Amar Udah Diduelin sama Vidmar Kejar Kejar Hawken Hull Terus Nice Yuk Res Hawks Oh Morris Uh Turnbull di posisi yang tepat Jolie Sounders tenaga baru Dapet lagi Wood Kasih ke tengah Oh Siapa itu Mary Lewat Ya itu Goal jatuh dari langit sih Iya Mary Akhirnya bisa cetak goal dia Oh my god Ini hitungannya Asisnya Connor Wood bukan nih Karena udah sempet kena Deflect dari keeper kan Harusnya si Jolie itu yang dapet Bahkan Ah Deflect Itu arah shootnya aja Bahkan Tidak sebagus itu loh 41 Aduh Hampir dapet Mary Padahal Winger mereka nih Si Brocavista Bagus juga Sebenernya Dari tadi Lah udah abis Oke 4-1 kita berhasil menang Walaupun gak keling shit ya Tapi oke lah Yang terpenting menangnya Tapi Sounders juga cetak goal Di pertandingan ini Goal berarti dicetak oleh O'Connor Amar Hawks Sama Sama Mary Kita lihat siapa Man of the match Ini 41 hasil akhir Kayak banyak ngebak gitu ya Amar dapet Man of the match Wow Pemain baru masuk loh Shoot akurasi 100% Satu shoot Satu goal 8 passing Passingnya perfect 100% Dribblenya 7 kali dribble Dia lakukan Sukses 100% Wajar sih Menarik Berarti Amar Hawks O'Connor Lah Satu lagi On goal Si Mary gak dihitung Cetak goal berarti Yang assist Charlie Jolie Dua assist Oke Langsung gue atur Untuk update Kemenangannya Dan Di excelnya Yuk Oke Dan Penampilan yang bagus Dari Amar Bisa Mendapatkan Man of the match Jadi Nilai plus juga Buat dia Di Boost potensional Dan di pertandingan ketiga Kita akan menghadapi Adelaide United Dimana dia Baru sekali main juga Dan menang Ya Betul Jadi Ya Kita bisa lihat dulu Untuk Adelaide United Itu Striker yang main Yang cetak goal bahkan Belum ada ya Yang cetak goal siapa Si Ben Haloran Itu Nick Cliff Keeper mereka James Delianov Sama Ethan Cook Ya We'll see lah Hawks Score first goal This season Castle Jets 1-0 Lawan Central Coast Mariners Oke Pertandingan ketiga Ya Formasi utama Mungkin O'Connor Bakal gue drop Kali ya Karena tadi Udah main full Dua pertandingan Jolie Stay Dengan Henry After Ini pemain utama Stay semua Terus Mary Bisa gue drop Sama Mick Eller Kita coba bawa Terus O'Connor Drop sama League Mick G Kembali masuk Starter ya Ini tiga pemain ini Gak bakal gue masukin Main sih Hoken Hull Sudah Yarni yang belum main Ya Udah nanti Babak kedua Sip Oke Jersey mereka Aman sih Yuk Pertandingan ketiga Tetap optimis Dan semangat Karena emang kita lagi Performa bagus sekali kan Dari dua pertandingan Bahkan tadi bisa bantai juga Petsatu Berarti kayak kemarin lah ya Di Norway Pertandingan pertama Kedua Oh ketiga Kita ya Ngebantai Si Alessun Petsatu Kalau ini pertandingan kedua tadi Bantai Petsatu Si Turnbull Brewoknya Mantep ya Namanya Elik Isuzu Sponsornya Isuzu dia Oke dan Kita cek dulu Line up Informasi mereka 4 2 3 1 Menarik sekali Ada Hiroshi Ibuzuki Stephen Mauck Ben Helleran Kanannya Irangunda Tengahnya Tunic lift Sama Isaias Lalu ada Kito Bar Warlan Lopez Delianov Berarti Kalau 4 2 2 3 1 Lawannya Interaction Morris Gintus Delbox Sama After Ayo Oh Jolie Walker Sounders Regen Henry Shooting Heading He's safe Kalau Delianov Bisa Andelin Bola atas Henry Come on Sounders Di menit kelima Berhasil Cetak Gue lewat Heading Itu dia Bisa Andelin Kita Sounders Karena Henry Punya Lah Itu Ngebug lagi Kayak gini Loh Supporter Pada Putih Tuh Flick Header Yang Bagus What a Heading Padahal Tinggi Dia Well Goal kedua Di Tour Australia Yuk Focus Defense Isayas Iran Kunda Aduh Hapner Lewat Isayas Walker Dapat Nice Oh Janu Pancing Janu Pancing Ya Good Kita Kalau main Cepet Counter Attack Pancing Oh Sama Permainan Mereka Berarti After Triple Terus Polker Jason Hapner Uh Bagus Vizinya Kiran Kunda Maup Wah lepas Hiroshi Maup Kiran Kunda untung salah passing mereka Dragon Henry Saunders Morris Saunders Wah kebaca sama Havi Lopez Balik 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 Aduh kosong lagi tuh Irak Kunda Diajak lari terus kita Out 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 Yes Oke mereka pressure Oke nice juga Oke kembali lagi ke kanan Turnbull Dragon Henry Lebar kiri Nice True ball Morris Saunders Jolie Come on Menarilah Itu dia Saunders Satu goal Satu assist Pergerakan bagus dari Norris Itu sih Ditambah passingnya Si Norris Membelah lautan bro Pam Shooting kaki kiri Sempet kena tiang Dan masuk Duit striker Yang Oke lah Walaupun di awal bawah pertama Berasa Ketat banget nih Permainan mereka Mau Halo Ren Nice 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 banget Pike Sudah mulai kekontrol nih Permainan mereka Mana ini Dragon Henry Jason Hapner Kasih ke Turnbull Oke sabar lagi Naik aja naik Dragon Henry Lebar kanan Oke good job Pike After Call Oke Jolie Ada Pike Saunders Kasih ke tengah Shooting Walker Placing Oh dia kaki kanan ya Sorry dah Itu kalau Dragon Henry Bisa bagus itu Dual Hoopner Defense 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 Ya Oh dapet Bagus sekali bro Bisa yes Pick up yang bagus Dapet Oke Jolie Kasih ke Saunders Kali ini Saunders Shooting Saunders Hancur Lebur Adela United Di bawah pertama 3-0 Tadi Saunders Kasih ke Jolie Sekarang Jolie Kasih ke Saunders Bam Kaki kiri Kaki kiri juga Akhirnya Penyerangan mereka Sporadik Sekali bro Oke Goal di penghujung Bapak pertama Oke Sudah ketaker nih Permainan mereka Bar Kito Helleran Burnball Sangat tenang Habis Oke Halftime Skor 3-0 Menutup jumpa Di babak pertama Menghadapi Adelaide United Dua goal dari Saunders Dan satu goal dari Siapa namanya Kalem Jolie Charlie Jolie Kok kalem sih Yuk Kick off babak kedua Kalau bisa Defense bagus Ya Dapat Legit Lebih oke Kebaca Helleran Nice Spike Drop after Terlalu lama Spike Yuk Defense Halo aja Uh Helleran Terlalu jauh dia Kasih bolanya Kiran Kunda Dapet ternyata Javi Lopez Habner Nice Boy Sayas Mau Terlalu jelas Pasengnya dia Jelas itu pasengnya dia Jelas itu pasengnya dia Pike Pike Regen Henry Tiga menit lagi Sabar Nice boy Penguasaan bola yang sangat tenang Nih Nih saya outin deh Tuh Saya mau ganti pemain soalnya Kalau menjoli Ganti Taylor Amar Terus Terus Hawks Wood main di kanan deh Satu lah Eh udah lima ya Ya Amai clear Nggak kebagian main dong Yaudah lah Nggak apa-apa Oke Kandar Wood Masuk yuk Sama Amar Ah lewat Pasengnya nggak ada yang akurat Sidi Tadi mereka Klik Bagus Saunders Morris Taylor Amar Wood Wah kebaca pasengnya Cepet amat larinya Ini nggak ada yang mau baliknya Backnya nih Kiran kunda Offside dong Sit Ah Onside ya Yo ampun Oke Hoopner Siapa itu yang Dapet Oh Taylor Wood Yah Saya mencet apa tuh Tadi Offside nggak Aduh gagal Clean shit Isayas 31 Adelaide Udah bingung sih Udah di posisi itu juga Pemainnya pada Nggak ada yang mau turun Pemain gue ya Ah itu Si Regan Hendry Harusnya bisa dapet Wah ini awal kebangkitan mereka ini Hati hati boy Hoax Nah itu dapet tuh Nah itu dapet tuh Lick Taylor Aduh disikat Regan Hendry Dapet lagi Lick Aduh 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 nanggung pressnya Amar Wih di Amar dapet Wih di Amar dapet Wuhh 9 menit terakhir Turnbull 20 udara Tinggi amat itu si Hiroshi ya Dapet Nice Nice league Ini Hirankunda boleh Bisa kita scouting juga sih nih Aduh Aduh Ini kebangkitan mereka bro Oh my god Hirankunda bener-bener Jadi PR banget sih Gimana ya cara back supaya balik gitu ya Wah ini gak bisa dibiarin sih 5 menit terakhir Moris Diikutin kemanapun 4 menit terakhir Oke Amar Tarik lagi ke belakang aja Amar Thunderwood 1 menit sih Habis 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 Wasit Wasit Come on Akhirnya 3-2 Walaupun Kita udah goal 3-0 loh Bisa dicolong 2 goal kayak gitu Fokus sih Fokus gue mainnya Fokus pemainnya juga Maksudnya Sounders 2 goal Kalau menjoli 1 goal Berarti Masing-masing juga cetak 1 asis ya Man of the match Bisa pemain mereka sih Si Hirankunda itu Oh enggak Sounders Hirankunda 7-0 Cetak 2 goal 1 asis Lalu kalau menjoli 1 goal 1 asis Regan Hendry 1 asis Oke langsung gue update aja di Excel ya Sama kemenangannya juga Oke sudah gue update ya Dan Ya Sounders layak lah Man of the match Walaupun laga yang hampir dibikin ketar ketir ya Di comeback sama Adelaide United Tapi ternyata bisa kita Ngejaga sampai skor akhir dan Pertandingan terakhir Ini kalau di kompetisi sih Sudah pasti kita juara sih Kalau kalah pun gitu ya Karena poin kita sudah 9 dari 3 pertandingan 3 kemenangan Jadi Pertandingan terakhir Menghadapi Central Course Mariners Skotutama fit banget juga sih Gue pengen coba Mainin Ammar dari awal deh Buat ganti Ian Efter Turnbull Hoopner O'Connor Yaudah Team Utama Tapi Wood gue mainin dari awal coba Sama keepernya Robson Starter Di belakang Coba gue pasang dari awal Mary ya Gantiin Walker Ya sisanya Aman Bukan Hool Gak usah lah Yuk Untuk jersey aman sih harusnya Pertandingan penutup Dan nanti di Akhir pertandingan Bakal gue kasih Update dari Excel juga kan Yang Potential Boost Jadi tunggu lah Hasil akhirnya Oke ini pertandingan terakhir Kita tour di Australia Menghadapi Central Course Mariners Tentunya Berat biasanya pertandingan terakhir Setelah dua negara kita lalui Ya emang pertandingan terakhir Lebih Gameplaynya lebih keras Gitu loh Oke kita cek dulu line up dari Central Course Mariners Dengan formasi 4-4-2 Oke ini Tapi tengahnya bukan CDM ya Tapi CM Di depan ada Kul Sama Wenzel Hals Lalu di kiri ada Will Wilson Di tengah Josh Nisbet 68 ratingnya Harry Steel Ronald Barcelos Lalu di belakang ada Farel Paul Kaltak Kaltak Doka dan Vukovic Oke di line up mereka Rating tertinggi Stormbrook Sama Maximilian Ballard Yuk Kick off Kick off Pertama Pertandingan penutup Pertandingan penutup kita Di Australia Menghadapi Central Course Mariner Selamat Menyaksikan Let's go Trend Morrowers Wah Dipres Habis Wall Ayo Robson Nice Turun Bull Mereka Pressure Dari Atas Robson Panik Panik juga Robson Ternyata O'Connor Good Defense Dan Henry Lepas Kontrol Bolanya Steel Wenzel Hals Loh Itu jatuh Dia Padahal Lakukan tackle Wenzel Hals Morris Nice Habner Uh Bahaya Connor Wood Habner Lebar kanan O'Connor Amar Yang main starter Dari awal Amar O'Connor Ah Bingung dia Pas nyampe depan Langgaran lagi Diganjel Main mereka Bagus Turnbull Saunders Amar Ada Mary Oke Ada Regan Henry Mary Sounders Baca Savage Ae Buckner Nice Defense Oke Connor Wood Sounders Regan Henry Morris True ball Oh kebaca sama Paul Wilson Defend Defend Nah O'Connor sih udah pede lah Amar Salam Jolie Aduh Mary lepas dribble nya Paul Lebar kanan kepada Doka Ya pelanggaran Harusnya gak usah diambil ya Pergerakan lawannya Pengenya tuh backup Nisbet Barcelos Bahaya Leon Nanti yang Keepernya masalahnya Robson bang Masih belum habis juga nih Serangan mereka Morris Saunders Nice move Asing ya tapi Gak fokus Defense Gue kalo defense harus diem sih Diputer-puter terus disini Nice wood Ngapain Gak puyeng apa puter-puter disitu Yuk Fokus Gak dapet lagi Fuck Hapner dapet Counter attack Regen Henry Saunders Ada Amar True ball Bagus sekali O'Connor Asingnya Tapi gagal Waduh disikat Amar saya bro Halftime Keras Cukup keras ini Central Coast Mariners Logonya mengingatkan gue Dengan apa ya Central Coast ya Oh ini Tim basket bro Oh gue lupa namanya Apa sih Golden State Warriors Kick off Gue bakal kedua Dilakukan oleh Central Coast Mariners Steel Oke good job Out Mary Maurice Lah Full Pojok-pojok terus bang Kalau main tuh Regen Henry Offside Lah pelanggaran Lah Amar Oke onside Mary Mary Dibaca oleh Doku Eh Doka Maurice Oke Maurice Maurice Lolos Shooting Maurice Mbentur Mister Dan masuk Maurice Gokil Gokil Vukovic Tidak bisa menghalau bola Ya ini Akselerasinya dia Kontrol bola Dan Bam Pas banget kaki kiri kan Maurice Kiron Maurice Menit 58 Aduh 2 menit lagi sih Bojoli Dapet Aduh Tapi harus Outin ini Dapet peluang Padahal Tapi dibuang Ya ampun Oke Gue masih mau paksa amar main sih Jadi Mary ganti Walker nih Jolie ganti Morris Hoax Masuk After Masuk Gantiin Dagan Henry deh Morris Satu lagi Yarni deh Maximilian Ballard Masuk Ganti Harry Steel Onside After Kasih tengah Maurice 2 Goal bro Tutup Sebelah mata bro Salah Passing Back Mereka Oh Connor Satu assist Berarti Nice boy Kontrol bola Balik badan Placing Tepat Sekali Oh Gue baru Engah loh Yang Logo Di bawah Bajunya Yang transparan Putih Ternyata Logo Train Merovers Juga Cool Kalau bisa Si Clean Cheat Ini Bang Tidak Harus Dipaksa Clean Do Cic Doka pokoknya abis kick off mereka pegang bola gak lepas yaudah itu bisa jadi goal langsung yarnenya juga nutupnya malah ke kanan ngapain gaungnya ada di belakang dia loh aduh kok sih itu harap passingnya sih ini bencana bro defense ganda goal oke Norris kerja keras dia oke kerja keras Norris salah pencet saya Norris kerja keras anda aduh kek mau salto itu gak bisa lah bro salto-salto gitu lah Connor Walker Apter Morris Apter lagi oke Hawks aduh salah passing oke bagus gangguannya ah yarnes pekel ah gak dapet lagi tapi play on jadinya oh Connor dapet Amar Josh Hawks 3 menit terakhir 3 menit terakhir ayo ke tengah di tackle pelanggaran kartu kuning 1 menit terakhir nih ini ganti kameranya ini ganti kameranya gak bisa nih ya gitu maksudnya bang Amar shooting Amar shooting Amar corner yes main pendeknya main pendek kunci kemenangan terakhir The House Yarni Morris Amar Walker Morris lagi Walker Hawks ya good dengan 95 juga full time perfect lagi-lagi kita dapet di Australia persis satu negara Korea Selatan nanti di episode berikutnya 4 pertandingan 4 kemenangan walaupun ya dengan ada marah-marahnya keselnya emosinya tapi terbayarlah dengan 4 kemenangan ya sebenernya kita butuh berapa 3 kemenangan lagi berarti kan minimal kalau mau dapet 12 kemenangan tapi balik lagi Korea nanti akan lebih berat lagi di babak kedua sih mereka lebih gencer ya dari segi possession kita 3 shot 3 3 shot 2 goal 3-3 on target mantep main terbaik jatuh ke tangan Kieran Morris 2 goal 1 assist dari O'Connor 1 assist dari Connorwood oke langsung gue update dan gue kasih lihat kalian ya yuk oke dan ini dia untuk hasil sementara sampai ke hari ketiga dari tour peramusim kita untuk train rovers boost potential kenapa karena ya kita bakal bisa nanti dapet reward ini gitu loh jadi bisa nambah potensial para pemain-pemain kita yang otomatis main di tour peramusim ini total 16 pertandingan jadi tersisa 4 pertandingan nih udah gue bedain sendiri di 13 pertandingan ke 13 sampai ke 16 ya jadi untuk saat ini total semua sudah bisa dapet potensial boost yang pertama Meggi sudah dapet 8 ini ya karena udah di atas 7,5 lalu James Norris sudah 10 plus 10 Fernbull sudah plus 12 Yosef Yarni sudah plus 4 Jason Hapner plus 13 lalu O'Connor plus 13 Brad Walker plus 8 Regan Hendry sudah plus 12 Rob Epter plus 12 Joss Hawk plus 8 lalu Harvey Saunders plus 14 Charlie Jolie sudah plus 13 Amar sudah plus 8 lalu Kieran Morris plus 13 Paul Lewis belum dapet sama sekali Charlie Mary eh Chris Mary sudah dapet 6,5 dapat 6 lah plus 6 lalu Daniel Peck plus 5 Connor Wood plus 9 Jack League 0,5 terus Ben Hocken Hull sudah plus 2 Sam Taylor plus 3 lalu Connor Robson sudah plus 6 sisanya Bale Hoan 0,5 masih dan Osman Eken sudah plus 2 jadi itu hasilnya dan masuk lagi ke gameplay dari FC24 yuk ya dan Kieran Morris dapat main of the match di laga penutup ini dengan asis dicetak oleh O'Connor dan Connor Wood oke jadi berakhir sudah untuk tour pramusim kita di Australia dan lanjut lagi di episode berikutnya kita akan menghadapi 4 tim dari Korea Selatan jadi kita akan menghadapi Arhan nanti ada Suwon FC Gangwon FC Daigo FC dan Suwon Blue Wings jadi ya bisa gak kita ngejar 4 pertandingan ya loh ini masih ada pertandingan ya oh gue nyetingnya berarti ini 2 lag ya yang seharusnya sudah selesai ini ya jadi 4 pertandingan sudah kita lalui dengan perfect 12 point dan ya saya tutup untuk episode hari ini terima kasih kalau kalian sudah nonton sampai habis dan jangan lupa like dan komen kalau ada saran ya silahkan aja berapa dulu kamu komentar ya jadi gue rasa cukup terima kasih atas atensi dan perhatiannya gue Game Channel pamit see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax